Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman Kembali lagi dengan Kelidah Info Dan kali ini saya masih berada di Malang Dan saat ini saya berada di Gajah Madaplasa Dan inilah matahari Ini dia Gajah Madaplasa Bagian ketiga ini saya akan teruskan perjalanan saya di Malang ini Dan saya akan mengunjungi sekarang Kampung Warna Warni katanya Seperti apakah Kampung Warna Warni Jangan kemana-mana tetap di Kelidah Info Bersama Pak Namo di Kota Malang Check it out Kelidah Info Get win yuk Oke ini Jalan Haji Agus Salim Dan kita akan menuju ke Kampung Warna Warni Oke Jadi Saya sekadar sekarang berada di jalan Ada Perusahaan ke Kiai Haji Ahmad Dahlan Kalau Kampung Warna Warni itu tuh seperti apa mas? Ya Kampung-kampung itu gila Kampung dicet gitu ya Dicet Warna Warni Kampung 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 tapi gentengnya dicet gitu ya Warna Warni gitu Gentengnya aja atau semuanya mas? Semuanya Semuanya sama Sama bangunannya gitu ya Oke Jadi kita Coba Dan sekarang saat ini jam 3 sore Kurang 19 menit Artinya jam 2 lewat 42 menit Masih berada di Malang Jadi Sebagai kalian yang belum pernah Ke Malang Nah ini dia Kalian bisa lihat Tonton Seperti inilah Kota Malang Velau kiri Kemudian ini jalan Let's meet Oke Ini toko Oh hari ini Minggu ya Hari ini Minggu Sehingga Nih Nih Toko-tokonya Pada tutup ini Hari Minggu Hari ini Ini Jalan Gatot Sebroto Teman Jalan Gatot Sebroto Yang Karena hari ini Hari Minggu Jadi banyak Toko-toko yang tutup Oh dulu Wala 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 Oke Kita ke Kampung Warna-warni Wala Ini Raya Risikonya Ngambil Lawan Arah Seperti ini Ya mudah-mudahan Tidak ada Jadi apa-apa Oke 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 Kebawah sini Tapi saya mau lihat Dari atas dulu mas Oke Hah Ya Oke Ini dia Namanya Kampung Warna-warni Dan itu ada Kereta juga yang lewat Kereta yang lewat Waduh Kebetulan nih Jadi Wuh Lihat tuh Ini dia Kampung Warna-warni Oh Ya keren banget Oke Keman Kali ini Saya berada di Area kampung Warna-warni Di kota malam Dan inilah Saya berada di atasnya Dan bisa Terlihat Kampung Warna-warni Nah ini dia Di sebelah kiri itu Warna Banyak Didominasi Warna Biru Ini dia tuh Itu namanya apa Kampung Biru Oh itu Kampung Biru Jadi Kalau yang itu Disebutnya Kampung Biru Nanti akan kita Dekatin Nah ini dia Yang namanya Kampung Warna-warni Seperti ini Teman-teman Ini dia Kampung Warna-warni Katanya Ya oh ada Ini juga Ini adalah Kampung Warga Rumah Warga Yang di Mungkin Dibiayai oleh Pemkotnya Dicet Walaupun Sudah agak-agak Kusam Tapi Kalau dilihat Dari Jauh Ini cukup indah Ini dia Teman Tadi kita lihat juga Bahwa disitu ada Kereta api lewat Sangat Bagus Unik Ini mungkin jadi Ciri khas juga Walaupun sekarang Di tempat-tempat lain Juga Sudah banyak Seperti Begini Bahkan Jakarta Walaupun Cukup Kontroversi Pengecetan Genteng Kampung Rumah Warga Tapi banyak Dikritisi oleh Masyarakat Ya Inilah Situasi dan Kondisi Kampung Warna-warni Di Kota Malang ini Ya Mudah-mudahan Informasinya Buat Anda Yang jauh dari Kota Malang Atau yang belum Pernah ke Malang Inilah situasi Saya berada di Atas jembatan Ini sungai Nggak tahu sungai Kali Berantas Atau kali apa Mungkin bukan Kali Berantas sih Nggak mungkin Kalau Kali Berantas Kecil ini Pasti Pasti bukan Ya Oke Saya juga akan Lihat Sebelah kirinya Sebelah kiri saya Ini namanya Kampung Biru Teman Kampung Biru ini Semuanya Serba Biru Ya Bersebelahan Dengan Dengan Kampung Warna-warni Ini dia Namanya Kampung Biru Oke Cukup indah Bagus Bagus Walaupun banyak Cetnya sudah Mengelupas-ngelupas Karena apa Gentengnya Tidak diganti Gentengnya Genteng lama Banyak lumutnya Kemudian dicet Begitu saja Sehingga Cetnya tidak nempel Dan akhirnya Luntur Mengelupas Seperti inilah Kondisi Kampung Biru Di Malang ini Oke Cukup menarik Cukup menarik Ya setidaknya Saya menemukan Hal-hal yang Harus saya ketahui Di Malang ini Bagaimanapun Kalau misalnya Nanti ada Berita-berita Mengenai kampung ini Saya setidaknya sudah Pernah ke tempat ini Ini Sungainya cukup Deras Cukup deras Walaupun Nampaknya Ini Tidak tahu Kok banyak Batunya Pinggiran-pinggirannya Itu banyak Batu Apakah semen Atau apa Yang jelas Ini cukup deras Ada di tengah kota Tapi Kecil Ya Oke Nampaknya ini memang Kota Malang Dikelilingi oleh Pegunungan Bukit-bukit Ya Bukit perbukitan Jadi ini Layak lah Seperti Misalnya Seperti di Bandung Atau di Di Bogor Yang jelas Malang ini Ketinggiannya Antara 440 Sampai 667 Meter Di atas Permukaan Laut Lebih panas Dibandingkan Kota Bandung Tetapi Lebih Dingin Dibandingkan Surabaya Atau Jakarta Yang Mungkin Sekitar 50 Sampai 100 Meter Di atas Permukaan Laut Tetapi Untuk Malang ini Cukup Adem Hari ini Jam Jam 3 Kurang 10 Menit Waktu Asarnya Juga Lebih cepat Disini Dibandingkan Di Bandung Jam Segini Sudah Waktunya Asar Oke Teman Demikianlah Informasi Saya Mengenai Kota Malang Bagian Ketiga Dimana Saat ini Saya Melaporkan Mengenai Kampung Warna Warni Di Malang Ini Untuk Itu Terima Kasih Atas Perhatiannya Mudah Mudah Informasinya Bermanfaat Saya Pamit Wabilahi Topik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Dari Malang Teman Dadah Saya Orang Bandung Yang Kemalang Dadah Terima Kasih Sudah Menonton